Soal yang terkait dengan dana kampanye inilah sebenarnya yang membuat pilkada, pemilu, dan pilpres itu menjadi tidak jujur dan tidak adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat air khas kalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Walaupun video ini dibuat hari libur, berita hangat yang banyak. Antara lain yang ingin saya uber adalah soal harta kekayaan Gibran Raka Bumi. Sebagaimana dilansir CNN Indonesia. Jadi cawalkot Solo Gibran anak Jokowi punya harta 21 miliar. This is the correct number. 21 miliar ya. Cuma atau wah ya kita lihat. Jakarta CNN Indonesia. Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan dua pasangan calon yang bakal bertarung dalam perhelatan pilkada kota Solo. Mereka adalah Gibran Raka Bumi Raka, Teguh Prakosa yang didukung delapan partai politik dan Bagio Wahyono FX Suparjo yang maju dari jalur independen. Seperti David versus Goliath ini. Dan sepertinya kemenangan sudah di depan mata bagi Gibran. Sebagai calon kepala daerah, mereka diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Teruntuk Gibran, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang diakses pada situs LHKPN KPK.go.id ia diketahui memiliki harta kekayaan 21 miliar. Harta itu ia laporkan pada Rabu 2 September 2020. Ya masih satu bulan ya. Pasti belum signifikan pertambahan hartanya kalaupun ada dalam jangka waktu 25 hari ini ya. Rinciannya berupa tanah dan bangunan dengan total 13,4 miliar rupiah. Tanah dan bangunan tersebut dimiliki Gibran tersebar di Solo dan Sragen. Sedangkan alat dan transportasi yang dilaporkannya senilai 682 juta rupiah. Terdiri dari motor Honda Scoopy. Wah hasil sendiri 7 juta. Motor Honda CB 125 tahun 1974 hasil sendiri 5 juta. Motor Royal Enfield tahun 2017 hasil sendiri 40 juta. Wah ini motor gede ya. Mobil Toyota Avanza 2016 hasil sendiri 90 juta. Mobil Toyota Avanza 2012 hasil sendiri 60 juta. Mobil Isuzu Panther 2012 hasil sendiri 70 juta. Mobil Daihatsu Grand Max 2015 hasil sendiri 60 juta. Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2016 hasil sendiri 350 juta. Sederhana juga ya Gibran ya. Gibran yang merupakan putra presiden Joko Widodo ini turut melaporkan harta bergerak lainnya senilai 260 juta rupiah. Sementara kas dan setara kas 2 miliar 154.396 rupiah. Serta harta lainnya sebesar 5 miliar 552.000 rupiah. Ia diketahui juga memiliki utang sejumlah 895 juta kurang lebih. Sehingga total harta kekayaannya adalah 21 miliar 152.810.130.000 rupiah. Pilkada Kota Solo akan mempertemukan dua pasangan calon. Yaitu Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa melawan Bagio Wajiono FX Suparjo Baju. Gibran adalah putra sulung presiden Jokowi yang kini juga menjadi kader PDIP. Sudah tahu. Sementara Teguh Prakosa adalah anggota DPRD Kota Solo fraksi PDIP. Mereka didukung mayoritas partai politik pemilik kursi DPRD. Gibran Teguh hampir tidak memiliki lawan sebelum Bagio Wajiono FX Suparjo dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU sebagai pasangan dari jalur independen. Bagio Wajiono adalah penjahit baju yang biasa menyuplai barang dagangan ke pusat grosir Solo. Sementara Suparjo adalah pegawai swasta yang sehari-hari juga menjabat ketua RW di Pajang. Mereka maju dari jalur independen usai berhasil mengumpulkan lebih dari 30.000 KTP warga. Ya jadi sobat era sekalian itulah yang dilaporkan Gibran Raka Buming mengenai harta kekayaannya. Tapi ada yang mempersoalkan yaitu Iwan Sumule dari Prorem soal harta Gibran. Kartanya masa cuma sebegitu harta yang dilaporkan. Di sini ada beritanya kita pilih dulu ya mana yang mau kita bacakan karena banyak juga ini berita-beritanya. Nah ini kita tetap dari CMBC Indonesia bukan CNN ya rupanya CMBC Indonesia. Tapi ini ada juga dari suara.com. Nah coba kita lihat ya kita bacakan. Aktivis Prodem Iwan Sumule curigai jumlah harta kekayaan Gibran. Kenapa begitu? Kita baca ya. Putra Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka resmi maju di Pilkada Solo 2020 berpasangan dengan Teguh Prakosa dan mendapat nomor urut 1. Sebagai calon wali kota Solo Gibran pun menjalankan kewajibannya untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Harta kekayaan Gibran tercatat sebanyak 21,1 miliar rupiah dan telah dilaporkannya pada tanggal 2 September 2020 kemarin. Terkait jumlah kekayaan Gibran tersebut, aktivis Prodemokrasi Prodem Iwan Sumule mengendus adanya kejanggalan. Wah luar biasa. Dikutip dari Hobbs ID jaringansuara.com, Iwan merasa aneh dengan total kekayaan Gibran karena menurutnya harta Gibran lebih dari itu. Di tahun 2009 saja Gibran sudah buat perusahaan bersama LBP, LBP itu Luhut Binsar Panjaitan ya, dengan penyertaan modal 16,19 miliar rupiah. Kemudian jualan es doger dapat suntikan 71 miliar rupiah. Mosok sekarang hanya punya kekayaan 21 miliar rupiah kata Iwan sebagaimana dikutip dari akun Twitternya Sabtu 26 September 2020. Menurut Iwan, apa yang dilaporkan Gibran seputar hartanya dinilai mengada-ada dan seharusnya lebih dari 21,1 miliar rupiah. Iwan bahkan menyeret adik Gibran, Kaisang yang juga memiliki bisnis jualan pisang dengan nilai yang fantastis. Kaisang jualan pisang saja bisa punya omzet 30 miliar per bulan. Nah ini ada bul titik-titik itz ya, banget imbuh Iwan ya. Kita tahu maksudnya apa bahasa itu ya. Adapun kewajiban Gibran melaporkan harta kekayaannya ini sebagai konsekuensi dari aturan tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara LKHPN. Aturan itu salah satunya tertuang dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sobat daerah sekalian ya soal harta ini kadang-kadang terjadi paradoks. Paradoksnya adalah ada orang yang sok kaya, tetapi begitu harus melaporkan harta kekayaan biasanya mulai sok miskin ya. Ya memang harta kekayaan yang dilaporkan sering jauh lebih kecil dari faktanya. Tapi tidak bisa disalahkan juga. Kenapa begitu? Karena sering sekali misalnya tanah. Tanah itu yang dilaporkan adalah NJUP-nya. Nilai jual objek pajaknya yang jauh sekali dari nilai pasar. Mungkin NJUP-nya cuma 2 juta, tapi nilai pasarnya bisa 15 juta. Dan itu sangat signifikan sekali kalau orang memiliki properti di tempat-tempat yang mahal. Dengan NJUP yang masih tercatat murah misalnya. Yang lainnya adalah keterkaitan dengan saham-saham di perusahaan misalnya. Nah saham-saham di perusahaan tersebut, kita tidak tahu apakah kemudian dilaporkan atau tidak. Atau perusahaan-perusahaan yang memang merupakan perusahaan patungan, dimana tentu saja hartanya kan sudah menjadi harta yang terpisah. Itu juga tidak tahu apakah dilaporkan atau tidak. Jadi makin orang memutar uang dalam bisnis yang kompleks, ya makin berat untuk melaporkan semuanya dalam tanda kutip. Makin susah melaporkan semuanya karena terjadi percampuran harta dengan entitas atau subjek hukum lainnya. Misalnya dalam perusahaan patungan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga praktis mungkin yang dilaporkan adalah hanya harta yang dikuasai 100%. Misalnya rumah atau uang kas atau setara kas misalnya. Atau tanah yang memang atas nama yang bersangkutan. Dan harta-harta lainnya yang penguasanya 100%. Tapi yang sharing yang berangkali jauh lebih banyak dalam bentuk saham-saham di perusahaan penyertaan-penyertaan modal dan lain sebagainya. Bisa saja tidak dilaporkan dan dianggap sebagai harta perusahaan. Dimana yang bersangkutan itu menilai hasilnya mungkin dari deviden yang dibagikan setiap tahun. Jadi deviden itulah yang kemudian menjadi harta milik sendiri. Sementara saham-saham di perusahaan bisa saja tidak dilaporkan. Ya hunus. Tapi kalau 21 miliar memang ya angka yang kecil untuk seorang pengusaha. Dan untuk berlagak di pilkada. Baik itu pilkada kota, pilkada kabupaten, terlebih pilkada gubernur. Karena uang sewa perahu, fundraisingnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Harusnya jauh lebih besar dari itu. Saya sempat tanya misalnya kepada wali kota Padang Panjang yang sering saya ulang. Berapa ya dihabiskan untuk semuanya, kampanye dan lain sebagainya. Dia katakan belasan miliar. Jadi kalau harta kekayaan cuma 21 miliar. Maka berarti kan luar biasa. Berarti harus ada topangan dari sektor-sektor lainnya. Nah yang paling penting adalah nanti ya laporan harta kekayaannya harus dibuat benar. Laporan dana kampanyenya juga dibuat benar. Baik sumbangan yang masuk maupun pengeluaran dana kampanye. Yang dalam konteks pilkada dan pemilu di Indonesia so long time. Tidak hanya ngomong soal Gibran Raka Buming. Tapi juga pilkada-pilkada lainnya, pemilu-pemilu lainnya dan pilpres lainnya. Itu sering dijadikan tempat simsalabim ya. Antara uang masuk, uang keluar dan lain sebagainya sama sekali tidak konek. Pengeluarannya pun tidak konek. Pemasukannya juga tidak konek. Pokoknya jarang sekali dalam konteks pilpres, dalam konteks pemilu, dalam konteks pilkada. Ada laporan yang betul-betul akuntabel dalam hal pemasukan dan pengeluaran. Walaupun sudah diperiksa akuntan publik sekalipun. Karena akuntan publik kan tentu tidak sampai menyelusuri atau menelusuri dari mana asal dana yang masuk. Dia hanya menghitung dana yang masuk dan dana yang keluar berdasarkan bukti-bukti yang ada dan kemudian that's it, selesai. Padahal kita tahu bahwa soal yang terkait dengan dana kampanye inilah sebenarnya yang membuat pilkada, pemilu, dan pilpres itu menjadi tidak jujur dan tidak adil. Menjadi tidak seimbang. Kenapa filosofinya misalnya sumbangan dana kampanye itu dibatasi? Agar kemudian ada fair competition. Agar jangan sampai kemudian ada sebuah pertarungan yang tidak seimbang antara pemilik modal dengan mereka yang katakanlah modal kapitalnya tidak terlalu besar. Sehingga bukan kompetisi ide, gagasan untuk mesejahterakan rakyat, tapi kompetisi uang banyakan-banyakan untuk money politics, untuk membeli perahu dan lain sebagainya. Masih banyak PR sobat era sekalian soal pilkada kita, soal pemilu kita dan pilpres kita dari sisi sumbangan dana kampanye, dari sisi dana kampanye, pengeluarannya juga, dan termasuk juga pelaporan harta kekayaan calon-calon kepala daerah tersebut. Saya berharap mudah-mudahan governance ini bisa lebih diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.